Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Yap, di video kali ini guys Aku bakal sharing tentang jalur SNPT Atau UTBK tahun 2024 Berhubung sebentar lagi kalian bakal ujian Jadi banyak banget yang nanyain Kak, apa aja sih yang harus kita bawa Kalau misalnya kita mau ke lokasi ujian UTBK tahun 2024 Oke, di video kali ini aku bakal share semuanya Tapi sebelum dari itu Kalian wajib banget untuk subscribe channel youtube aku dulu Leni Agustin Supaya kalau misalnya ada video terbaru Kalian langsung bisa mengetahuinya Dan jangan lupa juga untuk follow instagram info.wmptkin Dan Leni Agustin10 Karena disana aku sering banget mengadakan 3 out gratis Dan live Supaya kalau misalnya kalian ada pertanyaan Aku langsung bisa menjawabnya Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi di whatsapp Juga boleh 0882-4785-4631 Kalian boleh banget untuk chat aku di whatsapp ya Kalau mau di saveback Kalian boleh chat aku pake nama kalian Oke deh langsung aja Mari kita nonton ini dia videonya Oke guys Jadi disini aku udah dapet informasinya Bahwa ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan Sebelum kalian ke lokasi ujian UTBK Atau jalur SNBT tahun 2024 Nah disini tuh berkasnya terbagi menjadi dua ya Ada berkas yang harus dibawa oleh kalian yang gapier Dan ada berkas yang harus dibawa oleh kalian yang angkatan tahun 2024 saat ini Oke sekarang aku bakal share dulu apa aja yang harus dibawa ke lokasi ujian UTBK buat kalian yang gapier Yang pertama tentunya kartu peserta UTBK Ini tuh wajib banget ya Jangan sampai kalian lupa untuk mencetak kartu peserta UTBK kalian Karena kemarin tuh ada permasalahan guys Ada salah satu siswa atau peserta UTBK yang lupa memprint atau mencetak kartu pesertanya Dan ini tuh dia gak bisa masuk di lokasi ujian Karena tidak ada bentuk fisiknya atau kertasnya atau kartu peserta UTBKnya Jadi dia tidak bisa masuk Dia harus pergi print terlebih dahulu Sebelum masuk ujian Dan ini tuh bisa merepotkan dan membuang-buang waktu kalian Makanya yang pertama itu kalian harus bawa kartu peserta UTBK Yang kedua ya itu fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir Maksudnya sudah dilegalisir itu gimana nih kak Len Jadi ijazah kalian yang asli itu kalian fotokopi terlebih dahulu Nah nanti fotokopinya itu kalian bawa ke sekolah atau ke kepala sekolah untuk ditandatangani Nah itu yang dinamakan sudah dilegalisir Jadi kalian gak perlu bawa ijazah yang asli ya Takutnya nanti hilang, robek, atau basah Kita gak tahu ya apa yang akan terjadi Jadi silahkan kalian bawa fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir Yang ketiga kartu identitas Seperti KTP, SIM, paspor, atau fotokopi kartu keluarga Nah ini tuh sebagai alternatif aja ya Kalian pilih salah satunya aja Kalian gak perlu bawa semua KTP, paspor, kartu keluarga Tidak perlu ya, kalian cukup membawa satu aja Tapi kalau mau disaranin Kalian bisa pakai KTP kalian masing-masing aja Karena kalian pasti bawa dompet kan Dan di dompet biasanya ada KTP Jadi kalian bawanya KTP aja Yang keempat, alat tulis Nah alat tulis ini kalian bisa membawa Kayak kertas kosong, HPS ya Atau pensil, pulpen, stiffx Sebenarnya ini alternatif aja sih Karena biasanya ada kampus atau panitia Yang sudah menyiapkan terlebih dahulu Tapi gak ada salahnya ya Kalau misalnya kalian mau bawa, it's okay Yang kelima, air minum Ini juga alternatif Karena biasanya ada yang orang cepat halus Kalau misalnya lagi ujian Gak bisa berpikir dengan tenang Kalau misalnya tidak minum terlebih dahulu Jadi kalian boleh bawa air minum Nah jadi itu dia yang harus dibawa oleh kalian yang gapir Selanjutnya aku bakal share Apa aja yang harus dibawa saat UTBK Buat kalian yang angkatan tahun 2024 Yang pertama sama dengan yang gapir tadi ya Itu kartu peserta UTBK Sekali lagi aku tekanin Sebelum kalian ujian UTBK ke lokasinya Jangan pernah lupa untuk memprint atau mencetak kartu peserta UTBK kalian Karena ini tuh yang paling penting Kalian gak bisa masuk ruangan Kalau misalnya gak ada kertasnya Dan kalau misalnya kalian bertanya Diprint pakai kertas apa? Pakai kertas HVS Ukurannya terserah kalian Yang penting jelas dibaca Yang kedua, kalian bisa membawa surat keterangan lulus yang asli Atau SKL Nah kalau misalnya ini belum jadi Kalian bisa urus di sekolah kalian terlebih dahulu Kalian bilang aja kalau ini akan dipakai untuk kebutuhan UTBK Nah jadi sekolah akan membuatkan kalian surat keterangan lulus atau SKL yang asli Yang ketiga yaitu surat keterangan aktif atau surat keterangan kelas 12 Biasanya ada beberapa sekolah yang kalau misalnya belum urus itu SKLnya gak bisa keluar Nah kalian bisa ganti dengan surat keterangan aktif atau surat keterangan kelas 12 Ini tuh juga bisa dibuat oleh sekolah kalian atau oleh guru kalian ya Jadi silahkan kalian urus di sekolah masing-masing Yang keempat sama dengan yang gapir tadi Kalian bisa membawa kartu identitas seperti KTP, paspor, SIM, kartu pelajar, atau fotokopik kartu keluarga kalian Untuk kartu keluarga itu kalian bawanya fotokopi aja ya Gak usah bawa yang asli karena nanti takutnya hilang atau tercecer Jadi kalian bawanya yang fotokopi aja Yang kelima sama dengan gapir tadi Alat tulis dan air minum juga boleh Ini alternatif aja ya saran dari aku Karena biasanya ada masukan-masukan kayak gitu bawanya air minum Karena ada beberapa orang yang bentar aja udah dehidrasi Jadi kalian persiapan untuk bawa air minum Tapi biasanya di lokasi ada yang jual sih Tapi kalau misalnya kalian mau hemat Kalian boleh bawa dari rumah Oke guys Jadi itu dia file atau berkas yang kalian harus bawa pada saat ke lokasi ujian UTBK Nah disini ada beberapa peringatan yang akan aku share sama kalian Yang pertama Jika tidak ada fotokopi ijasa yang sudah dilegalisir Kalian bisa membawa ijasa yang asli Tapi kalian harus jaga dengan baik ya Jangan sampai hilang Jangan sampai robek Jangan sampai tercoret apalagi basah Karena ini ijasa asli ya Aku saranin kalian bisa laminating atau press terlebih dahulu Supaya kayak lebih aman dan lebih terjaga Yang kedua Untuk format surat keterangan aktif Atau surat keterangan 12 Ini tuh harus berbentuk hard file Bukan soft file Artinya kalian cetak dulu Kalian print dulu Jadi jangan simpan di hp ya Harus ada bukti fisiknya Kemudian yang kedua Dia itu harus ada nama lengkap kalian Tempat tanggal lahir NISN sama NPSN kalian Jadi data-data ini tuh harus terlampirkan di surat keterangan aktif Atau surat keterangan kelas 12 kalian Kemudian di surat itu juga foto terbaru yang bersangkutan Ukuran dan backgroundnya disesuaikan seperti pas foto formal Ukuran 3x4 ya Backgroundnya polos Boleh merah Boleh biru Kemudian ditanda tangan oleh kepala sekolah Dan dibubuhi cap tempel yang sah Atau cap basah Artinya dilegalisir ya Kalau misalnya udah dipotokopi Ditanda tangani oleh kepala sekolah Terus distempel Pakai stempel sekolah kalian Kemudian untuk format kartu UTBK tahun 2024 Yang pertama Kartu peserta UTBK dicetak di kertas HPS putih Ukurannya A4 atau F4 Pilih aja salah satunya Bebas sih sebenarnya Yang penting tulisannya tuh bisa dibaca dengan jelas Kemudian yang kedua Kartu peserta UTBK itu dicetak berwarna Bukan hitam putih ya Jangan cetak hitam putih Karena biasanya foto kalian kan berlatar merah atau biru Jadi kalian harus mencetak dengan warna Jangan hitam putih Yang ketiga Pastikan foto, nama, nomor pendokteran, dan QR kode UTBK kalian terlihat dengan jelas Karena akan dilakukan pengecekan keaslian peserta Scan QR kode untuk memastikan kebenaran peserta Artinya kode yang ada dalam surat kalian Atau kartu UTBK kalian itu harus dengan jelas ya Tidak boleh ada yang hilang-hilang Pokoknya kodenya tuh harus jelas Karena bakal disken nantinya di lokasi ujian Untuk memastikan bahwa kalian benar peserta UTBK Karena jangan sampai ada yang ngejoki Jadi silahkan kalian print dengan benar Ya jadi itu dia guys sharing kita pada malam hari ini Kalau misalnya ada pertanyaan Kalian boleh banget komen di bawah Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!